Senyata, waktuannya meninggal Bermeninggal, terus kemudian Jadi kayak perbutaan harta warisan antara Si suaminya temen aku sama saudara-saudaranya Sampai ke pengadilan Aneh ya, aku pikiran lu harusnya keluarga ya Gitu ya, kenapa sampe Kayak orang gak, karena orang asing gitu loh Apa ini? Ini Udah kelar ya, baking-nya tadi ya? Ya, disini lah, coba kita bukain yuk Waduh wangi banget Gagal diet ini, gagal diet Ini yang burnt cheesecake itu kan? Jadi kita itu tadi lagi ngobrol-ngobrol Bahasan tentang ipar Ini sambil kita makan-makan aja kali ya Tante Mel, tadi lagi cerita tentang temennya Ada yang punya ipar yang ternyata Bisa punya masalah hukum lu jadinya lu Dengan mereka Kebutan atau warisan Aduh, kan sayang ya? Sedih juga ya Kalau aku sih alhamdulillah ya Aku punya adik ipar itu baik banget ya malah Ini malah logo untuk rumuh ini dia yang bikinin loh Yang mana? Oh Oh jadi ini Wow Keren Jadi dia bisa ngikutin Asik ya? Sejak sini Saling support ya Apa Mungkin siapa tau nanti Tante Mel bisa ngobrol-ngobrol Dengan temannya tadi Emang Rasinya apa? Kalau aku sih Misalnya lagi kumpul-kumpul dengan keluarga In-laws ya Menempatkan diri aja sebagai Tapi kita kan menantu ya jadinya, tidak terlalu dekat juga, itu bercanda, tapi ya kalau mereka lagi ngobrol sesuatu yang berubah dengan keluarga mereka, jangan perlu ikut campur aja. Oke, jadi kalau Mama Rush berarti Tante Sari, kalau lagi ada obrolan santai-santai kumpulan keluarga, ikut. Tapi begitu mereka udah ngobrol yang serius tentang keluarga mereka, kasih jarak sedikit untuk kasih mereka space ya. Betul. Jadi mereka kayak putus space. Setelah itu mereka nanti manggil lagi ke Tante Sari sama Broma gitu. Oke, nice. Kalau aku sih nggak pernah ada masalah dengan IPAR masalahnya. Mungkin karena jarang ketemu kali ya maksudnya gini, aku sama Henry kita kan jarang ketemu IPAR. Ya, jadi sekalian ketemu tuh acara-acara kumpul yang kegiatan misalnya Shinchia atau Imlekan, ada yang ulang tahun, mama mertua ulang tahun. Jadi ketemunya di momen-momen yang happy. Jadi nggak ada tuh kelas-kelasan yang gimana. Nah, kalau dengan kalian-kalian, nggak suami-suami kalian baik-baik aja sih IPAR-IPARnya. Karena mungkin karena kita semuanya bersama-sama perempuan, IPARnya adalah laki-laki semua yang mereka hampir sebaya. Ngobrolnya nyambung, bercandanya nyambung, jadi nggak ada problem ya. Karena itu para suami ya ngobrol sesama mereka. Karena gini loh, ini ada obrolan dari teman-teman di Instagramku. Ini dari salah satu sahabat di Instagram namanya Mbak Paramita. Nah, beliau bilang begini, satu dari sekian IPAR saya, oh berarti satu aja ya dari banyak IPAR ya. Selalu komen apapun yang saya lakukan. Bahkan beberapa kali dilakukannya di depan orang lain. Saya beli udang, eh disuruh beli ikan. Saya beli telur ayam, dikomen, kok telur ayam? Harusnya kan telur bebek. Lebih murah soalnya kok telur bebek. Lah padahal kan dapur-dapur saya. Dan masih banyak komentar lainnya, pokoknya apa-apa di standarkan pada seleranya dia. Keinginannya dia, kebetulan rumah kami deketan. Waduh. Kalau dipikir kadang-kadang lucu, wah ini masih bisa humor nih, masih bisa bercanda. Kadang-kadang lucu, tapi saya jadi lutepan-lutepan dalam hubungan saya dengan suami. Apalagi saya sebagai anak sulung nih. Nggak pernah dapet intervensi macam kayak begitu sebelum menikah. Suami hanya bisa bilang gini, sabar ya yang yang. Gitu, kasihan. Masih support dia ya. Ini kayaknya jangan-jangan yang bikin dia masih bisa bercanda. Masih bisa nanggepin dengan sehat. Karena suaminya nunjukin loyalitasnya ke pasangan. Betul. Coba bayangkan kalau suaminya loyalitasnya adalah ke saudaranya. Oh itu tekanannya berat. Kalau kayak gitu. Nah ini kebetulan kita ngobrolnya ketemu sama the sister saya nih. The sister saya kan kebetulan rata-rata ada yang berumah tangga. Ada yang udah jadi ipar ya. Terus kemudian punya profesi masing-masing. Kalau kayak Mama Ras ini kan baker. Tadi langsung cerita tentang ipar yang ternyata support malah ya. Nggak cuma bikin logo. Order juga loh. Order malah. Ini kan ipar-ipar yang supporting gitu kan ya. Kalau apa ya saran dari the sisters nih. Untuk sahabat kita Mbak Paramita. Mungkin ada masukan. Kalau menurut aku ya. Kita hampir sama sih. Saya anak sulung. Menikah dengan anak bungsu. Jadi punyanya kakak ipar. Nah jadi memang dalam posisi yang baru ini. Jadi sewaktu saya masuk ke dalam lingkungan keluarga suami. Mungkin mereka melihat saya sebagai si adean ya. Jadi dengan ya jarak usia cukup lumayan jauh dengan kakak ipar saya. Mereka seperti kadang-kadang menyampaikan aspirasi mereka aja gitu. Tapi memang nggak terlalu mencoba mengatur juga. Karena kebetulan Alhamdulillah mereka orang cukup pengertian. Saya suka. Cuman pada beberapa hal kadang saya bilang. Oh begitu ya. Begitu ya kak. Jadi misalnya dia kasih tiga saran. Yang dua saya oh gitu kak. Oh iya iya iya. Jadi saya juga baru tahu gitu. Jadi ditelen aja dulu. Cuman kan kebetulan nggak tinggal di satu rumah kan dengan mereka. Jadi kan untuk selanjutnya mereka juga nggak tahu. Kita ambilnya yang mana. Cuman sewaktu mereka menyampaikan dalam hal ini. Saya mendudukan posisi saya sebagai adik. Jadi ya saya selalu menganggap bahwa masukannya kakak itu ada baiknya. Karena mereka sudah menjalani kehidupan ini lebih daripada saya. Yes betul banget. Tapi memang itu loh Fer, Mel, Sar. Dulu waktu almarhum ibu mertua masih hidup. Waktu di awal-awal pernikahan. Saya sempat tuh. Jadi masih tinggal di pondok mertua indah. Jadi sama kakak ipar juga. Karena mereka baru-baru menjalani kehidupan rumah tangga. Saya pernah sampaikan ke mama mertua ya. Ma, seru ya ma ya tinggal kayak gini rame. Awalnya apa seru kan gitu kan. Terus mama almarhum cuma bilang gini. Iya mama seneng dilihat anak-anak mama ini akur. Cuma ya Cah sebaiknya sih yang mama juga dapat pesan dari orang tua mama jaman dulu. Sebaiknya kalau ya anak-anak sebenarnya sebaiknya jangan tinggal satu atep. Ada salah satu diantaranya tetep bukan muhrim. Jadi untuk menjaga kelangkegan di masa yang akan datang. Bagus juga tuh ya masukan dari mama mertua. Iya mama mertua. Banget. Jadi waktu itu kebetulan ya namanya juga masih pengantin baru ya. Kebetulan mama mertua itu ada rumah satu lagi tuh. Jadi aku sama suami diminta tolong menjaga rumah yang satu lagi pada waktu itu. Jadi deketan tetep ketemuan. Satu kota masih satu kota ya. Tapi gak satu atep. Gak satu atep. Dan memang itu betul ya. Jadi kita punya privacy juga. Tetep ada privacy dan konfliknya jadi minim kan. Karena gak serumah. Apalagi seperti aku yang jarang ketemu. Wah. Ya jarang lah konfliknya deh. Ketemu juga paling buat senang-senang. Happy-happy. Asik-asik gitu kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya kasih masukan atau celotehan. Jadi menempatin kakak ipar sebagai kakak. Ya mereka boleh punya masukan. Mereka boleh punya pandangan. Ya diiyain aja. Betul. Mengiyakan orang lain kan bukan berarti kita akan memakai 100%. Jadi itu bisa ditiru loh. Tapi congratulations ya punya pasangannya. Loyaltynya ke kita itu tuh bagus banget. Alhamdulillah. Happy banget itu. Betul. Ya jadi pasangan tetep support kita. Dia ada di. Dia nunjukin bahwa dia ada di side-nya kita. Ya bukan malah against kita. Jadi kita satu kumpulan yang. Kita bareng-bareng. Ngadapin kakak yang cenderung dominan. Dan ini bisa diperhatikan loh. Coba lihat di rumahnya. Kan ada banyak kakak ipar tuh tadi. Ya kan. Ini salah satu aja. Yang salah satu ini dibandingkan dengan kakak-kakak lain. Atau ke pasangan. Apakah caranya mendekati orang lain memang demikian. Jadi itu. Betul. Selalu intervensi orang lain. Kasih komentar. Boleh loh niru cara kakak-kakak lain. Atau keluarga pasangan ya. Yang lain-lain. Cara ngerespons kakak tersebut seperti apa sih mereka. Betul. Kita bisa diru. Ya. Karena kepribadian kan memang berbeda ya. Betul. Betul. Cara berkomunikasi. Cara menyampaikan pendapat. Aspirasi juga. Pastinya. Caranya berbeda. Nah ini nih. Tante Mel. Sebagai ipar nih. Kalau kita kan. Yang punya iparnya. Sebagai ipar gimana. Perasaan. Kadang-kadang ketemu dengan. Nih ipar gue nih ya. Gitu. Sebagai orang dalem nih. Misalnya sebagai pihak inti keluarga. Ketemu ipar gimana coba. Waktu aku dapet ipar yang pertama tuh. Ya aku kayak dapet tambahan satu saudara gitu. Asik ya. Terus dapet lagi. Ya kayak dapet tambahan saudara lagi. Dan kebetulan ipar-ipar aku kebetulan memang. Yang pertama kan dokter ya. Jadi aku bisa. Diskusi soal kedokteran sama beliau. Terus kemudian ipar yang kedua. Teknik. Ya bener. Jadi kalau ada apa-apa aku bisa nyanyi. Soal komputer segala macem. Ipar yang ketiga. Pendagang. Pendagang ya. Dia memahami soal commerce. Jadi kalau misalnya. Ada masalah bukan masalah sih ya. Untuk diskusi ke soal itu. Ya kita bisa saling. Apalagi kalau tipenya commerce gitu ya. Tipenya pasti sociable. Yang kalau bercanda-bercanda kan seru ya. Jadi kita buat ojok-ojokan aja gitu kan ya. Jadi yang dihayati sama Tante Mel adalah. Punya ipar artinya nambah saudara. Ya. Seru-seruan. Tapi kadang-kadang. Pernah sebel nggak sih? Ya. Apalagi kalau misalnya ada sedikit. Ya namanya juga ini ya. Dua permukaan. Gesekan ya kan. Jadi kalau misalnya ada memang deket ya. Jadi kan kita kayak keluarga besar. Pasti ada lah ya. Friksi-friksi. Apalagi kalau misalnya gitu ya. Saya langsung aja. Ke istinya. Ke wujudannya. Ini kalau gini sih. Aku nanya gini. Jawabnya gini. Ya jadi nggak direct ke iparnya gini kan. Karena kadang-kadang cara nyampein kita. Belum tentu pas buat dia. Karena dia lebih cocok sama saudara kita sebetulnya. Makanya mereka pasangan gitu kan. Jadi lebih baik tanya ke pasangannya. Ke pasangannya ya. Jadi saudaranya. Makanya jadi kalau ketemu ipar. Ya kalau punya komplainan. Nggak direct. Eh lu tuh anaknya ganggu banget. Coba anak-anaknya diurusin. Itu nggak mandi. Anak-anaknya pada berisik. Gitu kan ya. Iya. Ibu macam apa. Jadi kan gini. Iparnya ngomong kayak gitu kan. Berat ya. Jadi tolong sampaikan pada pasangannya masing-masing. Ya sekarang kalau di psikologi lucu deh. Yang namanya periparan. Ya. Sebetulnya seiring usia pernikahan. Usia hubungan. Orang akan makin lama. Makin bisa adjust kok. Nyusia diri kok. Betul. Dengan ipar-ipar ini tadi. Ya apalagi kita tahu bahwa. Ipar ini kan adalah. Teman pertamanya pasangan kita. Sebetulnya. Jadi yang paling paham tentang ipar. Salah satunya pasangan. Pasangan cara responsnya. Udah santai aja. Oke kita santai. Dia bilang. Udah yang. Anggep sabar aja. Oke sabar ya. Oke. Jadi ditiru cara pasangan. Ya ini dari dekor rumah cantik. Pasanganku anak ke-12. Dari 13 bersaudara. Bunda Ferraudin. Rame nih. Saya punya. Empat ipar perempuan. Wow. Delapan ipar laki-laki. Empat puluh lima puluh ponakan. Jadi jumlah ponakan aja. Sampai gak bisa dihitung. Jadi cuman range aja. Empat puluh sampai lima puluh. Ya. Meriah kalau kumpul bareng. Dan nyenengin. Ya itu bener. The more the merrier. Bener kan. Jadi punya ipar tuh. Nambah saudara sebenernya. Ya kalau saya sendiri. Sulung dari tiga bersaudara. Enak. Kakak sulung biasanya kan. Jadi yang paling tua. Dituakan. Ya kan. Nah. Yang udah nikah tetanggaan kita. Yang busuk kerja di kupang sana. Dan masih single. Jadi saya cenderung sebenernya kesepian. Lah kesepian kalau sama adik-adikku. Karena cowok semua. Lebih dekat sama adik iparku saja. Karena semuanya perempuan. Sama-sama perempuan. Malah lebih dekat dengan ipar. Alhamdulillah. Seru ya kayak gini ya. Sambil kita mau makan cake. Kita mau bilang sampai ketemu lagi. Ingat. Kadang-kadang. Ipar. Ya. Di awal-awal pernikahan. Memang seolah-olah kayaknya susah banget. Terima calon. Adik ipar baru. Atau kakak ipar baru di keluarga mereka. Karena. Jangan-jangan. Tadinya dia insecure. Ini orang akan baik apa enggak. Atau dia sekedar mau overprotect aja. Ini orang akan jadi baik gak sih. Apalagi kalau sebelumnya dia pernah punya pengalaman. Punya ipar yang ternyata. Dampaknya buruk buat keluarga mereka. Betul. Jadi jangan-jangan ini cuma overprotect. Pahami. Ya. Ipar-ipar kita. Sebetulnya berlaku demikian. Karena punya pengalaman sebelumnya kah. Atau jangan-jangan memang itu pola kepribadian dia. Seperti demikian. That's okay. Ya kita dengan diri sendiri aja konflik. Iya. Apalagi dengan orang lain. Kakak adik kita sendiri. Apalagi dengan ipar. Tapi akan lebih baik. Kalau. Ya. Menganggap kayak saudara sendiri. Betul. Jadi ketemu ipar itu. Nikmat-nikmat dingin. Dan kadang-kadang. Ya ada dampaknya. Bikin gendut gitu kan. Misalnya. Kayak makan cake deh bener. Ya enak. Tapi kadang-kadang bikin gemuk. Nah. Oke. Kita The Sisters. Pamit undur diri. Sampai ketemu ya. Bye. Bye.